Oh ya ini yang 200 bebek bayar 200 ubi sudah tempur tadi pagi sudah kenyang sudah tempur dari sawah kembalakan ke sawah dan ini yang 250-an kita mandikan dulu belum naik gerobat untuk letak kembalakan ke sawah juga Terima kasih saluting masuk ke geropak buat kita kembalakan ke sawah 250 lebih kloter kedua karena yang kloter pertama telah kita kembalakan di sawah dan telah kenyang kita biarkan bebek menempatkan dirinya di posisinya masing-masing karena ini geropak pendek ya cuma panjang tiga setengah meter akhirnya bisa masuk semua kalau disini merinya mas pan ada sekitar 650 yang posisi sini baru keluar dikembalakan di sawah belakang kandang ini yang 350 kemarin usianya sekarang sekitar 32 hari kita mandikan dulu meri 350 ekor masih pan ya yang 300 baru digembalakan di belakang kandang sana ini mandi dulu ini juga belum keluar keluar kandang kotor kedua juga itu yang banyak untuk yang 200 lebih ini kloter pertama sudah keluar itu yang 250 lebih kloter kedua baru akan keluar ini yang meri punya emasipan 350 ekor lebih ini belum keluar kalau yang 300an keluar di belakang kandang Oke kita langsung tengok ke belakang kandang kita starter peda motornya kita berangkatkan menuju sawah lupa gembala bebek kita lupa kontainer teleler bebek kita ya water pertama meri usia 32 hari yang 300an 300an kurang dikit ya di umbar atau di angon di belakang kandang sini tepat di belakang kandang ya ini pagar kandang kita dan ini ya meri kloter nukloter 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 pertama masih di umbar masih dikembalakan untuk cari pakan gratis di sawah belakang kandang ini ini udah pada kenyang udah pada didis berjemur membersihkan bulunya dengan paruh ya itu temboloknya mendol mendol mas eh eh wiskarek ngiring masa seap enak-penak ewo ngangon yoneng jimus pulan arjo kabupaten masa sepatu arti ngonidewe masa karena orang rusui ini tinggal ngiring ya demikian sekit sedikit share hari ini semoga bermanfaat dan menghibur salam sukses super lover salam sehat selalu sampai jumpa lagi ayy